Salam selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan Renungan Pagi. Selasa 18 Juli 2023, berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain. Filipi 1 ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Roh bekerja tanpa pamrih untuk orang lain akan membentuk karakter yang kokoh, teguh, dan indah seperti Kristus, dan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Cita-cita akan ditinggikan, tidak ada ruang bagi kemalasan atau sifat mementingkan diri sendiri. Mereka yang mempraktikan kasih karunia Kristen akan bertumbuh dan akan menjadi kuat untuk bekerja bagi Allah. Mereka akan memiliki pengertian rohani yang jelas, iman yang teguh dan bertumbuh, dan kuasa yang bertambah dalam doa. Roh Allah menggerakkan roh mereka, menyerukan keharmonisan jiwa yang suci sebagai jawaban atas sentuhan ilahi. Orang-orang yang mengabdikan diri pada pelayanan untuk kebaikan yang tidak mementingkan diri sendiri, sesungguhnya sedang bekerja demi keselamatan jiwa mereka sendiri. Langkah kepada Kristus halaman 137-138 Raihlah setiap kesempatan untuk berkontribusi pada kebahagiaan orang-orang di sekitar Anda. Kata-kata kebaikan, ekspresi, simpati, ekspresi penghargaan, bagi banyak orang yang berjuang dan kesepian akan seperti secangkir air sejuk bagi jiwa yang haus. Sebuah kata penghiburan, tindakan, kebaikan akan sangat membantu meringankan beban yang berat di pundak yang lelah. Dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri itulah kebahagiaan sejati ditemukan. Testimonies for the Church, Jilid 7, halaman 50 Kiranya renungan di pagi ini dapat memuatkan iman percaya kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk perlindungan tangan-Mu sepanjang malam, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tidak perasa atau apapun. Kiranya Tuhan mau memberkati kami sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari. Terima kasih. Terima kasih.